Tiga ekor lumba-lumba terdampar di pantai Sidem Tulungagung. Dua ekor lumba-lumba dapat dorong atau didorong kembali ke tengah oleh warga, sementara satu ekor masih terdampar dengan kondisi yang lemas. Tiga ekor lumba-lumba ini terdampar di pantai Sidem Desa Besole, Kejamatan Besuki. Kejadian ini diketahui oleh warga pada minggu pagi. Warga dan nelayan setempat kemudian berusaha mengevakuasi dengan mendorong lumba-lumba ke tengah laut. Hingga pada minggu siang kemarin, dua ekor lumba-lumba dapat dikembalikan ke tengah laut, namun satu lumba-lumba masih belum dapat dievakuasi. Penjaga pantai Sidem mengatakan proses evakuasi terkendala ombak besar dan arus yang kuat. Sejak pagi hingga sore hari, sudah sekitar 25 kali mendorong lumba-lumba ke tengah, namun lumba-lumba tersebut selalu kembali ke tepi terbawa ombak. Karena kekuatannya lumba-lumba itu tinggal separoh mungkin tinggal 50 persen. Karena tergulang-gulung-gulung nanti kan terlalu capek mungkin ya. Tadi sudah ada kalau tidak salah itu 25 kali kami itu mengarahkan ke tengah, tapi pada akhirnya ya.